Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa-siapa di bulan September ini Di Galeri Senapan Angin akan mengadakan Promo besar-besaran Dimulai itu ada promo Cici Gudang Dari Senapan Angin Monster dan juga Senapan Angin Predator Standar Ada juga class pack untuk 7 jutaan Untuk Senapan Angin Unit Fixer Dan promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Bocak FF Dan juga ada promo Fulsa dan promo Fulsa Untuk Senapan Angin Predator Fulsa Dan juga ada promo Fulsa Promo Fulsa dan promo Fulsa di setiap Unit Senapan Angin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan mengulas berbagai Yang berkaitan dengan Senapan Angin Di antara itu ada TVO Tesakuasi Cegunan dan juga ada Rekomendasi Senapan Angin juga Dan di video kali ini saya akan merekomendasikan Untuk 3 Senapan Angin Di sini saya akan mengulas untuk beberapa Senapan Angin Malabat Dan sebelum saya mengulas untuk Senapan Angin Saya akan menyapa Kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabernya Saya doakan baik-baik saja Sehat selalu dilancarkan riskinya Dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Saya doakan semoga Jika kalian itu lancar terus Biar kalian bisa membeli Senapan Angin Yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika pernah Dengan spek-spek Senapan Angin Dan juga pernah Dengan Senapan Angin Kalian itu wajib Tonton terus video ini Sampai habis Dan pastinya Jangan lupa di subscribe Oke, tamu saja Untuk mereviewnya Untuk Senapan Anginnya Disini ada Senapan Angin Malauder Malabar Kita bahas dari bagian Larasnya dulu Untuk dibagi Laras-larasnya ini Menggunakan Laras Baja Simples Yang pastinya Sudah dilengkapi Dengan serombong Yang mempunyai OD 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya itu 60 cm Alurnya 12 OD-nya 14 Dan di ujung larasnya Ada bagian penutup laras Dan penutup laras itu Sebagai variasi Dan bisa kalian juga Tiga ganti menggunakan Peredam Intinya Kalau kalian bisa Bisa banget Gantinya Menggunakan Peredam Dan di bagian sini Di bagian bawahnya Laras itu ada Bagian tabung Tabungnya ini Menggunakan Tabung Dural OD38 Tiga Menggunakan Tabung Venom Ataupun Tabung GSM Tapi disini Menggunakan Tabung Dural OD38 Dan untuk Di antara laras Dan tabungnya Sudah dilengkapi Dengan satu Cincer laras Yang fungsinya Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras Dengan tabung Sehingga Tidak mudah goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya Kalau sudah ada Cincer laras Pastinya akan aman Dan tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas angin Pastinya ada di Manometernya Untuk manometernya Ada di ujungnya Tabung sini Kalau biasanya Ada di jebelan sini Tapi kalau Sincer laras Ini Untuk manometernya Ada di ujungnya Tabung sini Dan untuk Kapasitas angin Itu pastinya Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Intinya Kalau misalnya Anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan Kalian isi Jangan sampai Dianolkan Biar senapan angin Kalian Pastinya tetap Awal Dan untuk tabungnya Tidak mudah Bodoh juga Nah setara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi Dianolkan Agar senapan angin Kalian pasti tidak mudah Rusa Dan untuk tabungnya Tidak mudah Bodoh juga Gitu Untuk bagian Pengisian angin Untuk pengisian angin Ada di sebelah sini Untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini Cooper Untuk pompanya Juga menggunakan Pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki Pompa PCP Kalian bisa banget Pompanya dengan Pompa Komeresar Untuk bagian disini Disini ada bagian Chamber Untuk chambernya ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Cami CNC Untuk di atas Chamber Tepasnya sudah dilengkapi Dengan remonting Atau penaruh Teleskopnya Untuk bagian Pengisian Puru Pengisiannya ada Di tengah-tengah Chamber Untuk pengisiannya Ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Single Ada 2 pengisian Bisa kalian isi dengan Magazine Juga bisa diisi dengan Single Shoot Untuk bagian Tarikan Tarikannya ada di sebelah Sini Untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan Seat lever Intinya Kalau sudah menggunakan Tarikan seat lever Pastinya akan Rengin banget Pastinya akan Enteng banget Saat kalian gunakan Untuk berburu Untuk bagian Bawas ini Di bagian Bawas ini Ada bagian Trigger Nah ini Masih menggunakan Trigger Kasih Bukan menggunakan Trigger Mag Untuk di atas Trigger Pastinya sudah Dilengkapi Dengan Safety trigger Atau Pengaman Picunya Yang berfungsi Sebagai pengaman Untuk senapan Angin Ini Agar tidak Dipakai Sembarang Orang Gitu Dan Untuk di bagian Sini Di bagian Belakangnya Tabung Ada bagian Setran power Setran power Untuk yang big game Untuk yang small game Untuk berburuannya kecil Intinya Karena kalian Menggunakan Stand power Jangan sampai Kebalik Yang big game Yang besar Dan semua game Itu yang kecil Kita beras Ke bagian Popornya Untuk popornya Ini Menggunakan Popor tombol Yang terbuat Dari bahan Kayu Mauni Sehingga Lebih awat Dan Pastinya Tidak Mudah Patah Untuk popornya Ini Sudah Sudah Dfinishing Berwarna Hitam Dan juga Ada Varsinya Di sebelah sini Di sebelah sini Dan juga Ada Varsinya Di sebelah sini Untuk di atas Popor Pastinya Sudah Lengkapi Dengan Setelan Pipi Yang Pastinya Bisa Dinectur Untuk Sesuai Selera Kalian Untuk Dibelakannya Popor Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Sandaran Baunya Yang terbuat Dari Bahan Kalit Sehingga Lebih Nyaman Dan Empuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersander Di Bau Kalian Inspira Ya Lampangnya Lebih Ya Oke Lanjut Bahas Kesenapan Angin Yang kedua Disini Kesenapan Angin Fx Malabar Tapi Yang Popor Berwarna Hitam Kita Bahas Dari Bagian Chamber Dulu Untuk Chamber Ini Menggunakan Chamber Dural Seri 6 Semi 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 Untuk Bagian Pengisian Pertua Pas Dari Tengah Hanya Semi Ada Dua Pengisian Juga Ada Magazine Dan Singlet Nya Ini Kalau Kalian Suka Yang Magazine Bisa Isi Dengan Magazine Tapi Kalau Tidak Suka Yang Magazine Bisa Isi Dengan Singlet Saja Gitu Ada Dua Pension Sesuai Selera Kalian Untuk Bagian Tarikan Tarikan Sama Menggunakan Tarikan Setelah Force Sehingga Pintang Semal Game Dan Juga Kanan Big Game Untuk Gam Star Dan Semal Game Untuk Buruan Kecil Di bawah Situ Ada Bagian Trigger Trigger Ini Sudah Menggunakan Trigger Max Bukan Lagi Menggunakan Trigger Klasik Untuk Di Atas Trigger Pasti Sudah Dilengkapi Dengan Save Trigger Atau Pengaman Piju Untuk Di Bagian Sini Ada Bagian Laras Surah Ini Menggunakan Laras Baja Simples Yang Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Yang Mempunyai OD22 Untuk Di Util Laras Pasti Ada Bagian Penutup Laras Yang Fungsi Sebagai Kerasi Dan Bisa Ganti Menggunakan Peredam Intinya Kalau Bisa Menggunakan Peredam Untuk Untuk Bagian Bewah Ada Bagian Tabung Untuk Tabung Ini Menggunakan Tabung GSM 500 CC Untuk Antara Laras Dengan Tabung Sudah Memperkuat Atau Memperikat Antara Laras Dengan Tabung Sehingga Tidak Mudah Goyang Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Minyak Akan Aman Banget Sudah Dilengkapi Dengan Cincel Laras Dan Untuk Bagian Pengisian Angin Pengisian Angin Ada Di Sebelah Sini Dan Pengisian Sudah Menggunakan Mini Kupel Untuk Pompanya Menggunakan Pompa PCP Dan Untuk Kalian Kalau Ingin Melihat Kapasitas Angin Pastinya Ada Di Manometernya Untuk Manometernya Kapasitas Angin Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Misal Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buruan Kalian Isi Jangan Sampai Dianolkan Biar Senapan Angin Kalian Pastinya Tetap Awet Dan Tidak Mudah Boca Juga Setara Jangan Sampai Dilebihkan Apalagi Dianolkan Gitu Kita Alasan Kita Geroge Akan Setelah Menit Akita Sedilu Memerha Berber Akita Bagian Popor Ini Menggunakan Popor Klasik Yang Terbuat Dari Balan Kalimawani Sehingga Lebih Awet Dan Pas Tidak Mudah Batah Dan Untuk Popor Sudah Di Finishing Berwarna Hitam Dan Juga Untuk Di Atas Popor Sudah Dilengkapi Dengan Setelan Pipi Yang Biasanya Bisa Dinaik Turunkan Untuk Di Belakang Popor Sudah Dilengkapi Dengan Sandan Bau Yang Terbuat Dari Karet Mentas Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Kita Dibas Ke Senapan Angin Yang Ketiga Senapan Angin Efek Malabal Tapi Popor Popor Putih Kalau Yang Atas Tadi Menggunakan Popor Hitam Kalau Yang Ini Menggunakan Popor Putih Untuk Kasih Ini Menggunakan Larus H2S Yang Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Serombong Yang Mempunyai OD22 Untuk Panjang Larus Panjang 60 cm Alurnya 12 cm Ordenya 14 cm Untuk Di Udinya Larus Ada Bagian Penutup Larus Sebagai Variasi Dan Bisa Ganti Menggunakan Peredam Intinya Kalau Bisa Gantinya Menggunakan Peredam Untuk Bagian Tabung Tabung Ini Menggunakan Tabung Venam 500 cm Kalau Yang Has Tadi Menggunakan Tabung GSM Tapi Kalau Ini Menggunakan Tabung Venam Dan Untuk Di Antara Larus Yang Tabung Sudah Dilengkapi Dengan Satu Cina Yang Sebagai Memperkuat Atau Memperikat Antara Larus Yang Tabung Sehingga Tidak Mudah Saat Kalian Untuk Berburu Untuk Bagian Pengisian Angin Melihat Kapasitas Angin Pastinya Ada Di Manometernya Untuk Manometernya Ada Di Sebelah Sini Untuk Kapasitas Angin Pastinya Di 3000 PSI Tapi Kita Amankan Di 2700 2800 PSI Intinya Kalau Misalnya Angin Sudah Mencapai 1000 Itu Buru Yang Kalian Isi Jangan Sampai Dianolkan Intinya Biasa Napan Angin Kalian Pastinya Tidak Mudah Rusak Dan Tidak Mudah Boto Sampai Dibikan Apalagi Dianolkan Gitu Terbiasa Bagian Chambernya Ini Menggunakan Chamber Dura Seri 6 Semi CNC Untuk Diasanya Chamber Pastinya Sudah Dilengkapi Dengan Limiting Atau Penaruh Telescope Untuk Bagian Pengisian Untuk Pengisian Ada Dua Pengisian Ada Magel Dan Juga Ada Single Shoot Intinya Bisa Diisi Dengan Magel Juga Bisa Diisi Dengan Single Karena Ada Dua Pengisian Untuk Di Bagian Sini Ada Bagian Tarikan Tarikannya Ini Menggunakan Tarikan Set Lever Bukan Lagi Menggunakan Tarikan Dread Tapi Sini Sudah Menggunakan Tarikan Set Lever Sehingga Pimudah Dan Pesan Enek Saat Kalian Gunakan Untuk Berburu Untuk Di Belakang Sini Ada Bagian Set Rain Power Bisa Kalian Putar Ke Kiri Untuk Semual Game Dan Kanan Big Game Untuk Big Game Untuk Bum Sini Untuk Buruan Kecil Intinya Kalian Menggunakan Stand Power Jangan Sampai Kebalik Yang Big Game Yang Besar Untuk Small Game Itu Yang Kecil Kita Bahas Ke Bagian Bawah Sini Ada Bagian Trigger Untuk Trigger Ini Menggunakan Trigger Max Dan Atau Safe Trigger Saja Gitu Untuk Bagian Popor 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 Ini Menggunakan Popor Klasik Yang Terbuat Dari Bahan Kayu Maun Sehingga Lebih Ewa Dan Pastinya Tidak Muda Patah Untuk Popor Plim Finishing Masih Berwarna Putih Untuk Di Atas Popor Pastinya Dilengkapi Dengan Setelan Pipi Yang Bisa Dinaik Turunkan Untuk Di Belakang Popor Pasinya Sudah Dilengkapi Dengan Sandan Bau Yang Terbuat Dari Karet Menta Sehingga Lebih Nyaman Dan Pastinya Ampuk Saat Kalian Gunakan Untuk Bersender Oke Kita Bias Kesenapan Angin Yang Terakhir Yaitu Kesenapan Angin Oke Kita Bias Kesenapan Angin Yaitu Senapan Angin Paya Dato Malabar Kita Bias Jadi Bagian Lask Dulu Lask Ini Menggunakan Laras Lask Yang Sudah Dulu Dulu Untuk Panjang Lask Panjang 60 Sentimeter Alurnya 12 Odenya 14 Untuk Dibunasi Lask Bagian Pantopas Yang Bisa Dikari Dengan Padang Bagi Para Selam Bisa Ganti Menggunakan Peradar Untuk Bagian Tabung Ini Menggunakan Tabung GSM 500 C Sama Kayak Ini Menggunakan Tabung GSM Ini Menggunakan Lampu Venom Lalu Dian Alas Venom Sudah Dengan Satu Cinjil Laras Yang Berlaku Orang Ini Namanya Cinjil Laras Sebagai Memperkuat Atau Memerikan Antara Oras Venom Sehingga Tidak Memperbilang Saat Kalian Gunakan Berburuk Misalkan Kalau Disini Tidak Ada Cinjil Lask Akan Buang Buang Dan Kalian Gunakan Berburuk Tidak Tidak Sasaran Makanya Disini Dilangkapi Dengan Cinjil Laras Agar Amat Dan Pas Tidak Akan Buang Biasa Kalian Gunakan Buruk Intinya Akan Amat Kalau Sudah Jadi Laras Untuk Bagian Pengisian Anggir Pengisian Anggir Menggunakan Unicomber Untuk Pemanya Menggunakan Pompa PTP Tapi Kalau Tidak Mempunyai Pompa PCP Mempunyai Pompa Pembesar Untuk Bagian Malam 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 Kalian Bagian Bagian Cember Mempunyai Menggunakan Cember Seri 6 Semi Sian C Untuk 48 An Ini Masih menggunakan seri enam bulan solusi enci lebih kalau sudah bilang tapi dengan remonting atau penaruh setelah setelahnya untuk bagian pengisian kurung pesan yang di sini dan untuk pengisiannya ada dua pengisian ada maga yang juga ada sehingga 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 kalau kalian suka yang maganya bisa diisi dengan maganya bisa diisi dengan seluruh tetanjutnya karena ada dua pengisian dan kalparisi tersesuai selera kalian juga disini lagi karena kalian ini sudah menggunakan tarikan set-f war sehingga lebih aneh banget lepasnya mudah banget saat kalian menangkan untuk berburu gitu terus bagian sini ada bagian secara power serponnya ini bisa kalian putar ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan di game ada yang BGM itu lebih besar dan yang semua game itu maksudnya seperti yang berikutnya seperti yang berikutnya seperti yang buru untuk pijen dan lain sebagainya kalian di game badan berikutnya yang berkaitan empat bisa kaya baby biawa dan juga lain sebagainya ini ya kalau kalian membalas dan power jangan sampai kembali yang bikin mumpul saluran simon kembali bagi yang berikutnya bagian berikutnya bagian berikutnya bagian trigger tipenya ini sudah menggunakan trigger map walaupun menggunakan trigger kasi yang menggunakan menggunakan trigger kasi kalian ini menggunakan trigger semua dan sehingga trigger pasnya sudah jokowi dengan save trigger atau pengalaman yang punya sebagai pengaman untuk senaper an ini akan tidak dibatahkan sembarang orang dan misalkan kalau senaper an ini dipakai enak-arang itu akan berlain banget bagian senaper an ini di mana-mana yang berkansur bagi senaper an ini yang tidak terjajar juga menuntut pengalaman itu atasnya seperti itu saja seperti bagian power-nya anggot power ini pun menggunakan power majun itu dan juga bisa dilipat untuk belakangnya power pasti sudah dilipat dengan sendain bau yang terbuat dari kaya buntas sehingga penyaman lepasnya akun banget saat lain menggunakan persediaan seperti itu dan juga kita bingung spek-spek untuk senaper an ini sekali tapi terus dengan garganya senaper angin ini lebih senaper angin yang pertama calonan mati kecita saja depan sudah beri akun di seluruh Indonesia kecuali tiga wilayah yang ada di atas banyak ada aku amalukuh dan juga NET dan juga ada bonus kelamannya juga ada tas tarisan yang kelihatan buruk-buruk tas magazine pedang dan juga ada SDK juga dan juga ada free online juga ada bonus Teele nya untuk yang kedua terus harganya cuma terpaksa yang berasal juga menerakan bonus lengkapannya ada tulis lengkapannya ada tas tarisan agar puluh brutus sama bagian pedang-pedang juga ada free online juga dan ada bonus tele-nya juga online terakhirnya cuma Rp4.500.000 saja sudah free online dan juga ada 7 bonus kelengkapan dan ada tambahan 1 kelengkapan jadi 8 kelengkapan ada tas, talisan, gantungan puluh-puluh tas, bagian pedang dan juga ada STKS dan juga ada tele-nya juga ada 8 bonus kelengkapan yang akan cepat-cepat di order jangan sampai garisan promonya dan juga tegak senok untuk senapan A nya sudah melakukan senapan yang menyebabkan dan juga melakukan gelapan kelengkapan dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan A ini kalian bisa hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau ada Rp2.0 ini hubungi nomor admin saja untuk cara pembayarannya ada dua cara ada cara-cara TOD dan juga ada cara transfer atau LR64 misalnya TOD pastinya gampang banget kalian cekin foto KTP sesuai alam tanda jika kalian nanti diambilin foto KTP kalian bisa dikenalkan KTP kalian bisa sekiranya NGP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi ke selera wisan Anda menurut jelaskan soal kalian bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi dan sedikit rekompanan asyidasa jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk pertiksaan bisa diulis di kolom komentar di bawah ini saya diambilkan sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati